Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini Sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Berita bermula sebentar lagi Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Kawan bertanya kepada saya Apa sebenarnya, berapa sebenarnya harta kekayaan Daim Zainuddin Yang tidak disenaraikan Yang menyebabkan dia diheret ke mahkamah Jadi inilah, inilah senarai harta Tundaim Zainuddin Yang menyebabkannya diheret ke mahkamah Bekas Menteri Kewangan, Tundaim Zainuddin hari ini Didakwa di mahkamah mengikut Seksyen 36, Kurungan 2 Akta SPRM 2009 kerana gagal mematuhi notis SPRM berkaitan pengisytiaraan harta Sebelum saya teruskan, saya mau tanya saja Kenapa Daim Zainuddin sembunyikan itu Daripada SPRM Kenapa Daim Zainuddin tidak mengisytiarkan harta itu Adakah Daim Zainuddin menganggap SPRM tidak tahu yang dia ada harta itu Adakah Daim Zainuddin merasakan bahawa SPRM tak akan tahu SPRM bodoh-bodoh ke? Ah tak adalah SPRM itu bijak Kesalahan di bawah akta tersebut memperuntukkan Hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda hingga 100 ribu ringgit jika sabit kesalahan Saya pikir 100 ribu itu dicelagigi je lah Alah itu apa Apa Duit terpijak je pun senang Tapi yang 5 tahun penjara itu Ha Habislah Jadi tuan-tuan dan perempuan ini dia Tundaim didakwa gagal mengisytiarkan hartanya Berapa banyak? Ah ini saya kongsikan Nombor 1 38 syarikat Maai Kayak gila ini Kalau 38 syarikat Katakanlah satu syarikat ini nilai dia 2 juta Katakanlah satu syarikat ini nilai juta 2 juta Contoh sejak 2 Jadi sudah 78 x 3 24 70 Eh bukan Kalau 2 2 x 3 6 7 8 84 84 juta Baru Syarikat 25 unit hartana Andainya 1 unit hartana itu pun Bernilai 1 juta 25 juta 25 juta Campur 60 juta tadi Dah berapa juta 7 kenderaan mewah Tak apalah Kenderaan mewah kita anggar sejala dalam Satu kereta itu 100 ribu Kalau 7 Jadi Dalam sejuta lah Serta 2 account dana pelaburan Wah ini 2 account dana pelaburan Yang mantap ini Katakanlah Tidak tahu macam mana Mau cakap nih 2 account dana pelaburan Sedangkan Orang-orang biasa pun Kalau dana pelaburan Pun Boleh sampai 100 ribu Ini Daim Daim Punya dana pelaburan Tidak tahu berapa banyak Tapi masalah dia Persoalan dia Kenapa dia tidak Mengistiharkan harta ini Bukan sikit 38 syarikat 25 unit hartana 7 kenderaan mewah 2 account dana pelaburan Berikut adalah Senarai 71 harta yang gagal di sejahat itu Nombor 1 Account bank Amanah saham nasional berhad Dan amanah saham nasional ASN Kenderaan dia Mercedes Benz 600 SEL Kemudian Jaguar Kereta Jaguar XJS HE Nombor pendaftaran MP11 Mercedes Benz 450 Mercedes Benz 450 SLC Dan SEL Tadi itu ya Kemudian ada Satu lagi Oh ini Sultan Raja-Raja Punya kereta Gang Roll 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 Royce Roll Roll Royce Roll 2 XL Rigid Body WY11 Semua dia punya Nombor flight ini Nombor 11 Gila Tahu Nombor flight dia ini pun Tak tahu berapa harga Jangan dulu nilai kereta Nilai flight number cukup Austin Morris Ada Austin Morris Kemudian Ford Perfect Syarikat dia Ibu Kota Development Maya Seni Menara Ampang Dream Cruiser Land Belt Kenari Teliti FNQ Advance Kota Tandop Alun-Alun Resort Dasar Sejora Sendirian Berhad Gigantic Promotion Sedirian Berhad Jupiter Alliance Anaya Trielty Suasa Urus Avelion Berhad Meridian Heaven Avelion Vista Eh banyaknya Ui malas aku membaca ini Ada 38 semua Hotel Ada semua Kemudian Hartana Dan tanah di bawah Syarikat Hartana atau tanah Di bawah syarikat Nombor 1 Di mana ini Ricci Kondo Ricci Kondo Kemudian Di persiaran Ricci Lot 12 Ini apa lagi Unit 1D Nombor 16 Taman Yutan Nombor hak milik Muki Mampang Nombor 10 Jalan Taman Maluri Kemudian Di Rompin House Bukit Fraser Di Pahang Kemudian Ada lagi Lot 159 Di Mukim Kuala Lumpur Kampung Pandan Jalan Kampung Pandan Kampung Pandan Taman Melawati Di mana lagi Desa Kudalari Kemudian Persiaran Ricci Desa Pahlawan Mukim Kuala Lumpur Di mana Sok 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 Housewide Palace Kuala Lumpur Dan Eh banyak lagi Penat aku membaca ini Nanti kamu baca sendiri lah Ah Wih gila Hahaha Ini bukan satu juta Ini bukan satu juta ni Ini Mungkin Berjuta-juta Jadi harta yang tidak disetiarkan ini Sejapun Mungkin Pada pendapat saya Kalau dikira-kira Mengikut pengalaman Dan melihat kepada Keadaan tanah Di Sabah Di Bandar Sabah Saya pikir Setiap pelot tanah itu Sekurang-kurangnya Bernilai Tiga juta ringgit Kud Oh Jadi Tambah punya Tambah punya Tambah Kekayaan Daim Zainuddin Yang dia tidak istiharkan Mungkin Boleh sampai Sehingga Dua ratus juta Ha itu soalan Boleh sampai Dua ratus juta Persoalannya Kenapa Dia tidak istiharkan SPRM Bukan mau dakwah Dia dengan benda lain pun Dia mau istihar saja Yang Zainuddin Cari masalah sendiri Bila dia tidak Mengistiharkan Jadi Dia cari masalah Sekarang Nanti Sudah didakwah Tidak mengaku bersalah Hairan juga Macam mana Orang sudah kantoi Betul habis Tapi tidak Mengaku bersalah Pertuduhan dia Senang Tidak mengistiharkan Harta Tapi tidak mengaku bersalah Habis kenapa Harta itu milik siapa Tidak ada kepentingan Zainuddin Di sana kah Ha soalan juga Okey Jadi tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian Anda boleh Ha Membaca Semua yang saya bacakan Tadi itu Di mana Di Sabuddin Husin Sabuddin Husin Dotcom.net Ha Tajuk dia Inilah Senarai Harta Tundaim Yang menyebabkannya Diheret ke Mahkamah 29 Januari 2024 Jadi Kepada semua pemimpin Pemimpin politik Atau pegawai-pegawai Kerajaan Orang-orang kaya Tidak kena mengenal Dengan politik Rakyat biasa Apapun kedudukan anda Ingat Segala sesuatu Ada konsekuens Tuhan tidak akan Pernah berdiam diri Tuhan pasti Akan menegakkan Kebenaran Kalau bukan di dunia Di akhirat Kalau sudah kena di dunia Jawablah di akhirat Juga nanti Cepat-cepat bertobat Sebelum Meninggal dunia Dengan nanti Suara rakyat Berkembang di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe Like dan share Bye-bye